Intro Oke good people saat ini kita berada dalam segmen real life yang pastinya seru banget Apalagi tadi udah nunggu satu segmen ya Fira makin penasaran banget ya Oke dan sekarang kita akan langsung ngobrol dengan salah satu DJ yang juga saat ini merambah ke dunia seni peran di Indonesia Kalau ngomongin dunia seni peran sama Winky kayaknya udah lama ya Karena film dan sebagainya Sekarang ini langsung kita akan pergi ke rumahnya DJ Winky What's up? Hello Winky knock 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 Winky Halo good people Waduh thank you banget udah datang ke rumah gue Ayo Bim Fira Winky apa kabar? Halo kebetulan nih Baik baik halo halo Kenes udah mau pergi nih kebetulan Hai Kenes Hai Kenes Kok buru-buru banget kamu kenes mau kemana Winky? Dia lagi mau kerja, ngurusin kerjaan, kasih tau dong Kak Gutwi kalau kerjaannya apa? Sekarang ini punya company publicist gitu dan sekarang mau ada kerjaan jadi bentar lagi udah harus pergi nih Selamat bekerja Selamat bekerja, good luck buat kerjaan Selamat bekerja Numpung dia kerja gue terangin dulu dikit disini ada apa aja oke 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 Dadah Dadah Oh Tuh gitu tuh kalau ada suami istri, cipik-cipik gitu harus gitu Harus gitu dong harus gitu Oke Sebenernya yang mau gue terangin gak banyak ya Disini lu bisa lihat sebenernya Kenes itu kan pencerita film banget Jadi dia koleksi DVD Di sini banyak lah dia suka ada filmnya Stanley Kubrick Ada Clark Orange, ada Space Odyssey dan banyak dia paling suka juga ada Fight Club ya Dia suka banget albretif masalahnya Oke Dan sama gue tentunya Oke Nah di atas nih ada awards zaman dulu udah gue achieve lah Alhamdulillah Tahun 2004 ya Wah selampau banget ini gue menang best actor nih waktu itu Wuuu Menang menari terus juga Indonesia Movie Award 2007 juga best actor juga di Badai-Badai pasti berlalu Oke terus apa lagi ya Ya disini ada foto-foto ini gue waktu itu waktu terakhir ke Belanda Yang ngunjungin temen gue waktu itu masih sekolah Gue juga masih muda Oh temennya ini Oh enggak ya Dia juga Kenapa? Enggak ada foto Maggie dan Homer Oh iya ada-ada nih ada-ada Ya gitu terus ya pokoknya banyak lah foto-foto liburan segala macem Weng kan si Nah yang paling menarik sebenernya gue Kenes kan suka banget nonton film tuh Weng Itu pertama kali jatuh cinta sama seorang DJ Winky itu karena DJ Winky DJ atau pemain film waktu itu? Oh sebenernya sih pas gue kacar sama dia gue belum ngapa-ngapain ya gitu Asik jadi sebenernya dia mencintai aku apa adanya Oh so sweet oke 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 Coba kita lihat lagi tempat yang lain Ini yang paling menarik gue ada koleksi paling mahal nih yang pernah gue beli Ya itu adalah Mau liat gak? Mau? Ini dia nih Eh hai Saya beli manusia ini rada susah namanya bingung Gotcha All you need is love Kita lanjut ke bawah ya Oh gila Gue mau cerahin juga nih biasa kalau misalnya gue ngerjain Itu basement of fame Kita lihat dulu Yuk langsung Kalau yang kayak gini-gini ini pernah perniknest deh dia jago-jagonya ngerancangin semuanya desain Oh dia tuh emang suka segala macem hal-hal yang berhubungan sama film berarti ya Sangat dia sangat film banget malah lebih film daripada gue Oh oke oke Tapi kayaknya kalau boneka tadi koleksinya DJ Winky pribadi lah ya Nah oke oke Bukan 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 Oke 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 Itu lebih kekenes Nah karena sekarang lu udah ada di basement gue di studio gue Nah ini sebenernya yang lebih koleksi gue disini Yeay Oke gue akan jelasin start dari mana ya Coba ceritain Ini ruang kerja gue Komputer pertama gue untuk gue buat musik sama data semua lagu gue Ini juga ada prosesor gue untuk nyimpen semua data lagu segala macem Lu bisa lihat juga disini Ini ada si DJ segala macem peralatan DJ gue Dan gue sampe sekarang masih mengkoleksi piringan hitam Ya kan bagi gue ini adalah kolektor item yang sangat luar biasa penting Karena bagi gue sekarang kan DJ banyak kalo lu liat mainnya udah pada apa ya Digital Software dan segala macem Lu bisa liat sekarang gue balik lagi ke analog Sebenernya gue pake tentable yang old school lagi Oke Gue juga pake piringan hitam yang ya yang bener-bener Ya lu liat sendiri lah bukan software dan segala macem Nah kalo gue weekend biasanya gue masih suka main bukan nge DJ ya Tapi gue lebih suka ngeplay Kebetulan gue baru nemuin nih harta karun gue Ini plat U2 Ini salah satu plat yang rare ya Susah dicari waktu itu gue dapet di London kalo gak salah Dan yaudah gue mau puterin satu lagu kesukaan gue nih Asik Asik Susah ya kalo ngomong sama host juga jadi ngomong terus gak bisa ditanya Dia tau pertanyaan-pertanyaan kita Enak-enak-enak Asik Ya gitu deh Terus-terus Bin Winky Nanya dong tentang dunia per DJ-an jaman sekarang nih kan Iya Winky kan udah jadi DJ udah kayak dari jaman dulu banget orang taunya Ya kan Terus Apalagi kalo trend sekarang yang banyak kejadian adalah Kehidupan malam itu kan identik sama narkoba dan sebagainya Gimana caranya bikin kehidupan DJ yang dekat sama kehidupan malam itu gak dekat sama yang namanya drugs dan sebagainya itu tadi Iya kalo lo nanya soal kehidupan malam dekat sama narkoba atau apa segala macem Gue sih gue rasa Enggak-enggak ya Ini persepsi orang tuh kadang salah Sebenernya kalo misalnya lo ngomongin narkoba atau apa sebenernya siang hari juga kalo lo niat nyari sih bisa-bisa aja dapet gitu Sebenernya gak ada hubungannya Kalo gue kerja di dunia malam apalagi gue profesi gue sebagai DJ Niat gue tuh menghibur orang dan gue emang suka musik gitu Jadi maksud gue sometimes orang tuh menghubungkan profesi DJ sama ya kayak rock and roll Alah drugs free sex itu bagi gue sih Ya mungkin orang punya pandangan beda-beda ya Boleh lah cuman maksud gue sih kayaknya terlalu naif untuk lo mengatakan bahwa itu halnya sangat berhubungan sekali Enggak banget sih Kalo gue pure basically gue bilang sebenernya gue kerja di dunia malam itu karena musik Dan gue emang cari network juga banyak gitu Menurut gue sih gue lebih kesitu Oke tapi selain itu kan DJ Winky juga sekarang Dari dulu kan udah sibuk main film juga tuh Sekarang juga sibuk dengan programnya Patriot sama The Remix Itu gimana tuh Winky bisa terjun lagi ke dunia acting lagi setelah Cukup lama terakhir kalo gak salah 2006 kalo gue gak salah ya Winky Halo Halo Winky Winky denger suaranya Ya sorry Safira sedikit-sedikit bleed sedikit nih Boleh ceritain tentang perannya karakternya di Patriot kayak apa Oh iya Patriot ini sebenernya suatu project yang sangat luar biasa yang dikasih net sama untuk penonton Good People gitu Karena menurut gue pertama kali gue ditawarin itu sebenernya dari dulu gue tuh udah suka banget sama yang namanya cerita perang Gue itu adalah banyak gue mau koleksi bareng-bareng dari perang dunia kedua gitu Karena waktu itu gue ngikutin Nazi ya dalam artian bukannya gue suka sama Hitler Tapi gue suka dengan cara pakaiannya mereka disiplinnya mereka segala macem Terus gue mikir gue juga kah gue pengen deh suatu saat kalo di Indonesia ada suatu film ataupun ya mini seri mungkin ya gitu Yang bisa menceritakan tentang perang gitu seperti Band of Brothers Saving Private Ryan Ya gue mau banget ternyata ditawarin ya gue gak langsung gak mikir gue langsung gue ambil Oke untuk pendalaman karakternya sendiri gimana tuh Winky? Karena itu kan berbeda banget kan ketika menjadi seorang DJ udah gitu berubah jadi seorang Patriot gitu Itu kan kayak ngambil ceritanya dari Kopassus kalo saya gak salah ya Ya jadi gini begitu gue tau gue diterima jadi salah satu cast di dalam Patriot Itu hari pertama gue olahraga seumur hidup gue Belajar sama Ferdi ya Jadi sejujurnya gue dulu-dulu tuh jarang bukan jarang hampir gak pernah olahraga gue Safira Ikutan Indobarian juga Gue beda lah kalo Dimo keliatan dengan badannya oke kan Akhirnya kalo gue sempet-sempet ikut Indobarian karena memang salah satu castnya Patriot itu juga kan memang ada disitu juga kan si Ferdi Bawarta itu Which is dia pelopor penemunya Indobarian itu Akhirnya dari situ sampe sekarang gue gak berhenti olahraga Tapi gue lebih banyak main kayak ya maksudnya pull up, push up, ketimbang nge-gym gitu, lari gitu Lebih cardio aja sih gue lebih disitu Mungkin pull up 25 kali dong Gak, gak ada pull up Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada Terus ada satu lagi program baru di net yang akan tayang 3 Oktober, The Remix Itu acara apa sih? Jadi The Remix ini gue kasih tau dulu Kalo misalnya lu ngeliat siapa misalnya Ya kita ngomongin siapa? Agnes Monika atau siapa lah penyanyi? Aryo Wahab gitu, lu taunya mereka yang oke gitu kan Memang mereka oke Punya skill dan kualitas suara, tapi kan lu gak pernah tau siapa yang membentuk mereka di belakangnya Nah hal seperti itu yang akan kita tampilkan di acara The Remix ini tanggal 3 Oktober itu Oh keren Peran Winky sendiri di The Remix itu apa? Ini lebih produser dan remixer Nanti lu liat deh tanggal 3 akan sangat kejutan banget deh Oh oke Winky Ngobrol sama DJ yang biasanya kalo main kan malam hari Orang cuma liat dibalik turntable Karena mumpung sekarang lagi ada di studio pengen liat dong Pakai turntablenya Iya kan? Pakai piringan hitamnya Kapan lagi coba ya kan live performance juga Boleh 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 By the way Your latest album is dope man Coba ya Iya Siap Oke jadi basically gue kasih tau dulu ya Iya Ini sekarang balik lagi nih ke analog ini namanya turntable Ini ada jarumnya dan ini plat piringan hitam Kenapa namanya piringan hitam memang biasanya sih gue nyebutnya plat Tapi orang-orang zaman dulu bilangnya piringan hitam Karena memang orangnya hitam ya kan? Standar banget Ya lu denger ke gue lagi mainin nilai jenis house tahun 1994 Ini old school house dan segala macem Iya Kalo lu ngerti sebenernya lebih dubby, baseline dan segala macem Yaudah Kalo gitu gue nge-DJ dulu ya Asik ya Asik banget Kayak langsung pengen Engga sih walaupun mungkin ada Mungkin yang di rumah agak terganggu Karena suaranya tidak terdengar Karena mungkin ada kendala teknis saat ini Tapi yang pastinya saat ini yang anda saksikan bahwa DJ Winky Atau Winky Wiryawan Ya Sedang melakukan aksinya Sedang perform Gitu Ini biasanya ada trend baru pake silent disco gitu Oh iya bener Tapi gini loh Fir Kalo emang seorang DJ lah Ternya pake turn table kan Deva juga DJ kan Nanti pake mesin jahit coba Sama-sama pake jarum sebenernya Nanti kita tanya sama Deva Terus yang analog yang pake kaki Yang pake analog pake kaki Alright Winky Ngobrol-ngobrol sama DJ Winky Kita balik ke Winky lagi ya Winky Winky pokoknya Winky pokoknya kalo udah kena turn table Udah kena plat dan sebagainya Dia biarin aja Kita biarkan dia asik sendiri Di rumahnya Dan yang pastinya minggu depan Kami akan kembali lagi hadir Dengan item yang sama Dengan siapa Eh udah muncul lagi winky nya Eh udah 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 lagi ya Minggu depan Kami akan kembali lagi Di segmen Real Life Saksikan terus Entertainment News Nah bagi kalian semua yang mau idolanya Kita kunjungi secara langsung Mention ke account twitter kita Di at inews underscore net Dengan hashtagnya Inews Real Life With Nama Idola Oke deh kalo gitu Sekarang kita kembali ke Aub Dan juga DJ Devao Mahendra Wow